Silahkan duk saudaraku, shalom semuanya. Bagaimana kabarnya saudara? Luar biasa. Bulan ini adalah tema bulan ini mengalami Tuhan dalam pembentukan pribadi. Tema besar bulan ini mengalami Tuhan dalam pembentukan pribadi. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama membahas bersama-sama merenungkan tentang tema roh pionir. Namun sebelumnya kita mau saksikan sebuah tayangan video yang waktu itu saya video. Karena disitu saya mau mengkulas sedikit tentang pribadi yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang ada. Silahkan. selamat menikmati. selamat menikmati. ini adalah waktu itu gedung ini sedang mulai akan direnovasi. Semua alat-alat sound system kita pindahkan dari sini ke sebelah. Dan waktu itu kita kerjakan dari jam sembilan malam sampai kurang lebih jam dua belas lewat saudara. ada banyak pelayan-pelayan Tuhan bekerja semua. Setelah selesai pindah dari sini kita setting di Geraha itu pun puluh waktu malam dari jam lapan sembilan malam sampai selesai. Dan saya melihat ada sukacita yang luar biasa yang mau saya ulas disitu ada kehadiran Bapak Alexus Santo. Kalau tadi saudara lihat ada di pojok sebelah yang Wendy sekarang duduk disitu. Beliau sekarang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Setiap acara momentum yang besar beliau selalu hadir. Ketika kita beres-beres beliau selalu ada di tengah-tengah kita. Ketika kita pindah di sana pun beliau selalu ada dengan kita. Nah tentang roh pionir ini kita akan sama-sama belajar saudara tentang bagaimana roh pionir itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena pengalaman pembentukan pribadi dengan Tuhan itulah yang membuat roh itu ada dalam diri kita. Roh pionir itu apa? Pionir itu penganjur saudara atau pelopor perintis jalan membuka jalan. Saudara coba sama-sama kita merenung ke pribadi kita apakah roh ini ada dalam diri kita atau belum. Kalau kita belum mari kita sama-sama intropeksi diri kita mulai berbenah diri karena ketika kita ada dengan Tuhan kita dekat dengan Tuhan ada dalam pembentukan dengan Tuhan maka roh ini akan ada dalam diri kita. Roh pelopor itu ada dalam diri kita. Pembuka jalan buat orang-orang itu ada dalam diri kita. Nah kita mau baca dulu kejadian pasal 26 ayat yang ke-18 tentang Ishak kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam jaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ternyata saudara ketika Ishak ada di daerah Filistin dan di situ Ishak mengingat bahwa waktu itu Abraham pernah mempunyai sumur-sumur dan waktu itu sumur-sumur itu ditutup oleh orang Filistin. Tetapi ada sebuah kesempatan dimana Ishak ada karena dia memerlukan mata air yang banyak maka dia menggali sumur-sumur yang sudah digali oleh bapanya Abraham saudara. Apa yang terjadi kalau saudara nanti baca ayat 19 ketika hamba-hamba Ishak itu menggali sumur-sumur yang sudah pernah digali oleh Abraham ternyata sumur itu mengeluarkan air yang membua-bua begitu banyak sekali yang luar biasanya Ishak menamai sumur-sumur yang telah dinamai oleh ayahnya Abraham ternyata Abraham bapanya adalah seorang pelopor pembuka jalan pembuat jalan minima waktu itu dia pernah membuat sumur dan Ishak mengingat bahwa bapanya Abraham dulu pernah punya sumur disini dan dia berusaha menggali kembali sumur-sumur yang sudah ditimbun dan apa yang terjadi sumur itu membual mengeluarkan air yang banyak saudara dan ini adalah sebuah contoh bahwa setiap kehidupan kita adalah seorang yang menjadi pelopor untuk zaman yang akan datang setiap kita pribadi lepas pribadi harus memiliki roh ini mari kita akan sama-sama belajar saudara pribadi yang memiliki roh pionir itu seperti apa kita mau belajar kepada pribadi Daud dia bukan hanya seorang raja yang terkenal seorang raja yang luar biasa yang penuh dengan kemegahan dan kejayaannya tetapi kita mau belajar pribadi Daud yang luar biasa secara rohnya karena Daud tidak akan serta-merta menjadi seorang raja yang besar tanpa dia mulai sebuah proses pendekatan dengan Tuhan yang luar biasa kenapa Daud bisa berkata Tuhan bisa berkata kepada Daud inilah hambaku kepadanya aku berkenan artinya ada sebuah hubungan pribadi yang luar biasa orang-orang yang punya hubungan pembentukan pribadi dengan Tuhan akan memiliki ini mari kita akan sama-sama buka dalam satu tawari pasal 22 ayat 2 sampai 10 dua tawari satu tawari 22 ayat 2 sampai 10 berbunyi dimikian Daud menyuruh mengumpulkan seorang-orang asing yang ada di negeri orang Israel lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerban dan bagi tupai-tupai sangat juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud karena pikir Daud Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman dan rumah yang harus didirikan bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasuk di segala negeri sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel kata Daud kepada Salomo anakku aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian telah kau tumpakan sangat banyak darah yang telah kau lakukan peperangan yang besar engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu ia akan menjadi seorang yang dikarunia keamanan aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling ia akan bernama Salomo sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya ayat 10 dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan dialah yang akan menjadi anakku dan aku akan menjadi bapanya aku akan mengokokkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama lamanya saudaraku mengenal pribadi Daud maka kita akan melihat sebuah pribadi yang luar biasa yaitu roh yang mempelopori semua saudara kalau kita tadi baca bahwa Daud punya keinginan mendirikan rumah Tuhan oleh karenanya kita mau belajar pada pagi hari ini bagaimana menjadi pribadi yang memiliki roh pioner yang pertama milikilah cinta akan rumah Tuhan dalam Samuel pasal yang ketujuh ayat satu sampai tiga begini ketika raja menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengharuniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh musuhnya di sekeliling dan berkatalah raja kepada nabi Nathan lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu aras padahal tabut ala diam di bawah tenda lalu berkatalah Nathan kepada raja baik lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau saudara Daud melihat keberadaannya melihat juga keberadaan rumah Tuhan ketika Daud mengalami sebuah kemakmuran kebaikan keberkatan yang luar biasa Daud punya keinginan membangun rumah Tuhan dan ketika dia punya keinginan dia sampaikan kepada Nabi Nathan dan dia berkata kepada Nabi Nathan lihat aku sekarang tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras dan sedangkan rumah Tuhan masih ada dalam sebuah tenda keinginan Daud inilah yang membuat dia menjadi pribadi yang luar biasa cintai rumah Tuhan ketika Nathan mendengar ini apa yang dikandung hatimu lakukanlah karena Tuhan menyertai engkau keinginan Daud supaya rumah Tuhan itu lebih baik dibanding yang dia punya itu adalah ciri cinta rumah Tuhan yang luar biasa saya mau caksikan Bapak Alex Susanto saudara ketika rumah Tuhan sedang dibangun saya pikir dia dalam keadaan kondisi yang baik ternyata dalam kondisi yang tidak baik saya ingat ketika dia setiap hari setiap pagi bergiliran berganti lihat pembangunan gereja hari demi hari bulan berganti bulan bahkan tahun berganti tahun singkat cerita saya dikagetkan ternyata koayau pernah berulang kali jatuh di kendaraan naik motor setelah pulang dari gereja berulang kali dua sampai tiga kali dia jatuh di motor tapi saya tidak dengar ternyata anaknya berbicara dia sudah berulang kali jatuh di motor anaknya bilang udah gak usah pakai motor diantar dia gak mau dia adalah pribadi yang membuat saya mencontoh pribadi yang luar biasa adalah pribadi yang kuat dan begitu mencintai rumah Tuhan melebihi apa yang dia punya Raja Daud berkata kepada Nabi Natan lihat aku tinggal di tempat yang baik yang terbuat dari kayu aras begitu mewah gagal tetapi rumah Tuhan masih ada di tenda tenda dan Daud punya keinginan apa yang dibuat apa yang dijadikan rumah Tuhan itu harus lebih megah lebih bagus dari apa yang aku punya saudara dan saya mari kita merenungkan apakah rumah Tuhan yang saudara sekarang ada itu lebih baik dibanding rumah saudara atau tidak Raja Daud bukan pribadi yang biasa Raja Daud adalah pribadi seorang raja yang termasyur dia bukan hanya memikirkan kerajaannya usahanya peperangannya tetapi dia lebih berpikir bagaimana rumah Tuhan itu harus lebih baik lebih bagus lebih megah ketika Kauayau sedang memulai pembangunan gereja Tuhan ada beberapa orang kumpul dan kita diskusi karena pembangunan gereja harus disupport dengan dana yang besar saya ingat ketika waktu itu beliau berkata ayo kita kumpulkan dana buat pembangunan ini sebelum kita meminta jemaat juga terlibat mari panitia pembangunan dulu ambil komitmen janji untuk memberikan uang buat pembangunan gereja dia adalah seorang yang pertama kali mempelopori itu untuk mengeluarkan uang yang dia keluarkan untuk pembangunan gereja ketika saya dengar uangnya wah saya pikir itu banyak banget saudara besar banget ukuran saya waktu itu tetapi ketika dia melontarkan itu saya termotivasi saudara dengan apa yang dia ambil komitmen untuk rumah Tuhan dan ini rasa cinta kita rasa cinta dia kepada rumah Tuhan sampai ketika dia sakit pun dia masih bisa lihat pembangunan gereja dalam kondisi setruk pun dia masih bisa pantau pembangunan gereja lewat saya cinta rumah Tuhan itulah yang membuat dia begitu luar biasa mengerahkan seluruh kemampuannya kekayaannya tenaganya pikirannya emosinya semua dicurahkan buat rumah Tuhan cintai rumah Tuhan melebihi apa yang kita punya wah itu susah banget keren banget itu kalimat tetapi mari kita melihat Raja Daud punya niatan yang luar biasa dia punya cinta kepada Tuhan itu sungguh sungguh nyata dia berkata Nabi Natan rumah Tuhan itu masih ada di tenda tenda masih berpindah-pindah tapi aku sekarang tinggal di tempat yang lebih baik rumah Tuhan harus lebih baik dibanding rumah kita cinta rumah Tuhan di dalam masmurnya 26 ayat yang ke-8 Tuhan aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam ini bukti cinta Daud dinyatakan dalam masmurnya dalam pujiannya bahwa aku cinta pada rumah kediamanmu pada tempat kemuliaanmu bersemayam inilah ciri orang yang memiliki roh itu memiliki cinta akan rumah Tuhan mari bangun cinta kita akan rumah Tuhan rumah Tuhan gereja ini besar untuk sudah juga perhatikan ada banyak bagian bagian yang saudara bisa perhatikan ada banyak saudara cintai rumah ini kanan hari inilah Raja Daud memberikan sebuah contoh kepada kita cintai rumah Tuhan lebih dari segalanya itu yang pertama saudara menjadi pribadi yang memiliki roh memiliki cinta rumah Tuhan seperti Raja Daud menginginkan rumah itu walaupun akhirnya Raja Daud dibilang sama Tuhan yang membangun rumah itu bukan kamu tetapi anakmu tetapi anakmu karena engkau sudah terlalu banyak menumpahkan darah ke tanah di hadapan Tuhan tetapi cinta itulah yang membuat Daud menggebu kepada Tuhan sayangnya kepada Tuhan kenapa karena dia tahu bahwa yang membentuk dia yang menjadikan dia berhasil menjadi orang yang sangat terkenal adalah Tuhan dan kebadaan rumah Tuhan itulah yang membuat semuanya berubah dalam dirinya pembentukan pribadi dalam dekatan kita kepada Tuhan itu memiliki roh ini pelopor itu membuka jarak yang kedua saudaraku pribadi yang memiliki roh dalam satu tawari pasal 22 ayat 1-4 Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tubai-tubainya juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya sebab orang sidon dan orang tirus membawa sangat banyak kayu aras sebagai Daud poin yang kedua hati yang berkemurahan hati 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 yang berkemurahan walaupun Daud tidak berkesempatan diperkenal Tuhan untuk mendirikan rumah Tuhan tetapi Daud tidak diam sampai di situ dan lepas tangan tapi justru Daud punya hati yang besar hati yang punya berkemurahan yang besar bahkan Daud dikatakan bahwa dia menyediakan mengumpulkan semua kebutuhan buat rumah Tuhan ukurannya besarnya tak terbilang saudara tak terbilang semua apa yang diperlukan untuk pembangunan rumah Tuhan walaupun dia tidak menjadikannya tetapi dia tidak cuci tangan atau lepas tangan tetapi justru dia mengumpulkan semua ahli-ahli bangunan untuk menyediakan perabot-perabotan alat-alat rumah Tuhan yang diperlukan dengan begitu sangat banyak saudara ada banyak orang tua dan saya pernah mendengar kata-kata ini saudara kenwai ini bahasa Jerman mudah-mudahan ngerti kenwai budak orang maboga milik masing-masing kenwai usaha sorangan pernah dengar yang gak ngerti begini biarkanlah anak saya dia punya berkatnya masing-masing biarkanlah dia berusaha betul kapan-kapan kita dengar kata itu rasanya kurang tepat kalau kita melihat ayat ini Raja Daud ketika dia tahu bahwa yang akan membangun selanjutnya adalah Salomo dia tidak kenwai biarkan saja Salomo suruh mikir sendiri untuk pembangunan rumah Tuhan tidak tapi dia mempunyai hati yang berkemurahan hati yang lapang hati yang besar dia menyediakan apa yang dibutuhkan anaknya dia siapkan mempermudah anaknya untuk mendirikan rumah Tuhan saudara itulah Daud itulah Bapak Salomo kita harus punya hati yang berkemurahan cara yang mulai salah mari kita buka bahwa Daud tahu bahwa dia tidak mungkin tidak mencicipi apa yang dia penginkan cita-cita tetapi Daud tetap berusaha mengumpulkan semua perabotan perabotan buat rumah Tuhan saudara tahu ketika pembangunan gereja ini terus berlanjut kapan-kapan ada dana-dana yang di luar apa yang sudah diagendakan ada banyak orang-orang yang jemaah Tuhan juga terlibat nyumbangkan uang sumbangkan apa yang kita punya dan kita bersyukur gereja ini dipercaya Tuhan dan kita adalah generasi yang dipercaya Tuhan untuk merenovasi bangunan ini dan saya bersyukur bahwa saya dan saudara ada di tengah-tengah itu di kehidupan itu karena saya bilang kepada teman-teman sepelayanan waktu itu ketika kita sedang mengumpulkan dana selanjutnya saya bilang ke mereka kesempatan ini tidak akan pernah datang untuk berulang karena membangun rumah Tuhan merenovasi rumah Tuhan memperbesar rumah Tuhan itu tidak selalu datang tiap tahun tidak selalu datang tiap tahun tetapi kesempatan Jemaah Tuhan dipercaya untuk membangun lebih besar itu adalah waktu yang terbaik untuk kita punya hati memberi hati yang berkemurahan ketika Raja Daud memperhatikan ini dan dia melihat Salomo anaknya yang akan membangun dia tidak pangku tangan dia sediakan semuanya dia lengkapi semuanya saya ingat ketika papa dan maminya Peter masih ada masih hidup dalam kondisi kondisi kesehatannya kurang baik Ciutten yang saya kenal Ciutten dan Koayau waktu itu siang-siang telepon saya saudaraku sekitar pagi jam sembilanan dia telepon saya Koayau dia minta tolong dengan bahasa yang saya mulai tidak mengerti karena beliau ngomongnya sudah tidak jelas karena kena struk tapi saya dia bilang begini tolong temenin Peter untuk transaksi di notaris saya tanya beli apa ternyata beli tempat di depan yang dia punya sekarang yang sekarang sama anaknya sedang dibangun seingat cerita saya antar Peter dan akhirnya selesial dan memiliki tanah itu dan suatu kesempatan saya tanya kepada Ciutten Ci buat apa tanah itu dibeli Ciutten bilang saya beli buat Peter walaupun saya tidak bisa membangun tapi saya sudah sediakan tempatnya untuk anak mungkin saya tidak punya untuk membangun tapi Peter yang akan melanjutkan membangun rumah itu mungkin saya tidak melihat nanti apa yang dia bangun tetapi saya berusaha menyediakan tempat buat dia wah saudara saya mendengar ini saya ingat kisah ini saudara Daud kepada anaknya sangat perhatikan dia siapkan walaupun akhirnya dia tidak melihat bangunan itu tetapi dia yakin bahwa anaknya nanti akan membangun dan dia punya kesempatan untuk menyediakan tanahnya makanya ketika Peter ngomong kok tidak ada uang saya bilang Peter mama kamu beli itu untuk kamu bangun saudara Raja Daud tidak bangun tangan dia melihat anak ini harus disediakan disiapkan dengan hati yang berkemurahan tidak banyak saudara dan kita percaya bahwa orang-orang yang percaya pada Tuhan orang-orang yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang memiliki hati yang berkemurahan kepada siapa kepada anak-anakmu kepada siapa kepada saudara-saudaramu kepada siapa kepada keponakan saudara atau siapa saja yang memerlukan pertolongan saudara saudara menjadi pelopor membuka jalan buat setiap orang yang perlu jalan dalam kehidupan kita jadilah orang yang berkemurahan orang yang menyediakan dengan susah payah mungkin ketika dia menyediakan dengan susah payah dia menguras mungkin harta kekayaannya tetapi tujuannya satu untuk memudahkan anaknya untuk membangun rumah Tuhan saudara milikilah roh pelopor itu dalam diri kita dalam kedekatan dengan Tuhan roh itu akan membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan yang membuat semuanya itu jadi kalau saudara dan saya diberi kesempatan punya anak atau punya keturunan mari siapkan itu pergunakan waktu dengan sekuat tenaga dengan sekuat tenaga siapkan semuanya dan poin yang ketiga sorry ada hati yang berkemurahan ada hati yang sorry pribadi yang bisa mengutamakan kepentingan yang lebih besar dan pribadi yang rela berkorban bagi kepentingan yang lebih besar itu yang saya dapat tentang hati yang berkemurahan dan yang ketiga milikilah jiwa yang besar pribadi yang memiliki roh ini adalah memiliki jiwa yang besar mari kita buka dulu dalam satu tawari pasal dua-dua ayat yang kelima karena pikir Daud Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya sehingga menjadi kenamaan dan termasuk di segala negeri sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati ternyata saudara milikilah jiwa yang besar hati yang besar sebuah mimpi yang besar om julius ketika dihud pelayanan yang ke 50 tahun beliau di penghujung acara berkata janganlah berhenti bermimpi besar karena ketika kita berhenti bermimpi besar kita mati orang yang berpikiran besar caranya pun beda visinya pun besar Daud berkata rumah Tuhan itu harus megah besar besar walaupun dia tahu bahwa Salomo anaknya masih muda dan kurang berpengalaman tetapi dia panggil anak itu dia berbicara dan berikan perintah kepada anaknya Salomo engkau harus mendirikan rumah Tuhan yang besar rumah Tuhan yang megah dan ramah Tuhan itu harus dimasurkan oleh kandungan rumah Tuhan itu sebuah cita-cita yang besar sebuah proyek yang besar itu dimulai dari seorang Daud Pelopor inilah Daud dia memiliki jiwa yang besar pemikiran yang besar walaupun dia tahu bahwa Salomo anaknya masih muda kurang berpengalaman tapi Daud tidak lupa dia menempatkan orang-orang di sekitarnya orang-orang yang mendorong dia untuk bisa menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu ada banyak seringkali kita orang tua pesimis bahkan menjas menghakimi anaknya yang masih muda tidak sanggup untuk melakukan apa yang menjadi bagian cita-cita kita padahal kalau kita panggil dia dan berbicara dan menyediakan semua apa yang dibutuhkan saya percaya anak-anak kita akan berhasil kenapa Isaac ketika dia tahu bahwa Abraham pernah menggali sumur dia meniru bapaknya menggali sumur dan yang luar biasanya anaknya memberikan nama sumur sumur sesuai dengan papanya kasih nama sumur saudara dan saya sebagai orang-orang yang menjadi pelopor pembuka jalan orang yang pertama kali menjembatani orang-anak-anak muda untuk berhasil orang-orang untuk mencapai cita-citanya milikilah jiwa yang besar cara berpikir besar ini pengalaman yang saya terima apakah itu betul atau tidak yang saya alami adalah ini saudara saya punya paman punya paman itu kalau beli rumah itu selalu ke daerah ke pinggir dan yang dia beli itu selalu besar besar kalau papa saya beli tanah itu selalu di pusat kota di pusat kota papa saya bilang apa-apa kecil yang penting di pusat kota paman saya bilang dia lebih baik ke daerah beli rumah besar tanah besar yang saya yang saya usahakan karena papa saya kalau beli rumah itu selalu di pusat kota tidak di pinggiran tapi anak paman saya semuanya itu selalu beli tanah di pinggiran itu besar-besar semua anaknya seperti itu saya pikir ada benarnya juga apa yang dilakukan Abraham itu ditiru oleh Ishak saudara dan saudara harus mengerti anak kita memang belum berpengalaman saya pernah mendengar kesaksian dari Tante Jui ada Tante Jui Tante Jui rumah makan pengkolan dia pernah bersaksi saudara dengan roh yang menggebu-gebu begitu antusias bercerita kepada saya bersaksi ketika dia punya anak di Bandung dia akan buka restoran kalau saya kalau gak salah di pinggir di sampingnya pabrik di dekat pabrik Tante Jui ini adalah orang yang mempelopori itu semua dia bercerita dia menyediakan meja dia buka buatin sendiri kursinya dibuatin sendiri dia semua setting dengan idenya dan anaknya ngikutin dan apa yang terjadi anaknya mengalami kebaikan Tuhan karena ada seorang ibu yang mempelopori itu yang membukakan jalan ada semangat yang luar biasa saudara dan saya mungkin punya anak yang masih muda belum berpengalaman tidaklah salah kalau saudara dan saya memberikan kesempatan seperti Raja Daud menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita saya pernah pergi ke China untuk belanja untuk belanja tekstil kain dan ketemu dengan anak muda pengusaha besar saya pikir masih muda 24 tahun ketika teman saya bercerita dia punya aset begitu banyak saya kaget saya pikir pasti papanya yang kasih modal atau kasih aset besar ternyata tidak semuanya betul yang saya dapat adalah papanya kasih modal pertama untuk diusahakan papanya kasih ide kasih fasilitas apa yang terjadi anak ini bisa maju dengan begitu pesat dan dia pernah cerita sama saya dari China pergi ke Indonesia ke Jakarta hanya ke Tanah Abang ke Mangga 2 ke Pintu Air hitungan jam sorenya pulang lagi dia cerita dia pergi dari China itu jam 10 malam berangkat naik pesawat sampai di Indonesia itu pagi jam 8 dia langsung naik kendaraan pergi ke Tanah Abang ke Pintu Air segala macam setelah itu jam siang dia langsung lagi pergi pulang ke China dia mencontoh bapanya begitu keras mendidik dia sehingga dia menjadi anak yang luar biasa berhasil karena apa karena ada pelopor ada orang-orang yang membukakan jalan buat anak-anak saya seringkali kita mungkin kesulitan ketika kita mau mendelegasikan kepada anak-anak kita tapi kalau kita punya dan kedekatan dengan Tuhan maka saudara akan tahu bahwa jiwa yang besar adalah cara yang berpikir yang selalu positif melihat segala sesuatu mungkin jiwa yang besar adalah cara berpikir yang selalu positif melihat segala sesuatu mungkin saya kutip kalimat melihat segala sesuatu itu mungkin itu dari Om Julius saudara dan saya akan mengalami ini kalau saudara ada dengan Tuhan kalau saudara dan saya ada dengan Tuhan maka saudara akan berpikiran positif dan melihat segala sesuatu itu mungkin kalau saudara dan saya ada dengan Tuhan lain cerita kalau saudara berfokus kepada diri sendiri mengandalkan kekuatan sendiri Kaleb bin Yempuhnya Yosua 14 ayat 7 sampai 8 aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kadesh Barnea untuk mengintai negeri ini dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu aku tetap mengikut Tuhan alaku dengan sepenuh hati kalau saudara dan saya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati maka saudara dan saya punya jiwa yang besar cara berpikir besar melihat segala sesuatu itu mungkin Kaleb bin Yempuhnya adalah pribadi orang yang jujur menyampaikan kabar sejujur-jujurnya kepada Musa tentang Tanah Perjanjian memang betul di sana terlalu banyak orang-orang perkasa orang-orang yang luar biasa besar tetapi bersama Tuhan apa yang kita lihat itu mungkin kita bisa ambil ini berbicara tentang dimensi yang berbeda tentang pengalaman pribadi dengan Tuhan saudara ketika saya memulai sebuah usaha yang baru dengan segmen yang baru saya tidak punya pengalaman yang saya punya adalah hati yang percaya kepada Tuhan apakah saudara tanya kopian terus percaya ada kapan waktu kita mulai khawatir apakah usaha ini bisa maju atau tidak saya tidak tahu karena ini baru beberapa hari saja beberapa minggu saja tetapi saya jujur ketika saya lemah setiap pagi saya bangun dan saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ketika aku lemah dan aku bertanya Tuhan maju jangan lanjutkan jangan takut gak bisa takut gak jalan tetapi ketika saya baca firman Tuhan ada ayat firman Tuhan yang saya rupa tapi ada satu kalimat yang saya selalu ingat dengan sebuah singkatan teja teguh jaya saudara ketika saya baca tentang kisah bangsa Israel ketika mereka mulai kekurangan pasukan mereka mulai khawatir Tuhan bilang percaya kepadaku teguhkan maka kau jaya sejak itu saya percaya bahwa Tuhan buat saya teguh buat saya jaya tentang jiwa yang besar puluh perkataan perkataan yang besar kata Daud semua pengintai membuat tawar bangsa itu tetapi dia membawa kabar baik untuk menemukan orang-orang yang memberikan kabar baik tidak banyak saudara tidak banyak bahkan orang percaya pun kapan-kapan waktu suka pesimis selalu negatif melihat segala sesuatu negatif berpikiran sesuatu membayangkan sesuatu negatif tetapi kalau saudara punya jiwa yang besar karena engkau setia dengan Tuhan sepenuh hati mengikut Tuhan maka jiwa yang besar itu mereka dia akan berpikir selalu positif melihat segala sesuatu itu mungkin segala sesuatu itu mungkin kalau saya berikan pertanyaan kepada saudara lebih baik berpikiran positif atau berpikiran negatif positif dekatlah dengan Tuhan maka engkau akan melihat segala sesuatu itu mungkin jangan pernah kita berpikiran negatif kata peman Tuhan kekhawatiran tidak akan menambahkan sehastapun dalam hidup tetapi percayalah kepada Tuhan ketika saudara dan saya berpikiran positif jiwa saudara besar maka saudara akan mudah untuk berpikir lebih baik kerajaan daud kembali dia punya cita-cita yang besar sesuatu yang besar buat rumah Tuhan dan dia jelaskan kepada anaknya yang belum pengalaman itu dia diperkasih pengertian dan dia bisa maju saudara saudara dan saya pada pagi hari ini milikilah roh pionir itu dalam diri kita roh proper itu pembuka jalan itu untuk saudara mengalami janji Tuhan bukan hanya kepada diri kita sendiri tapi kepada generasi generasi selanjutnya mari kita merenungkan kehidupan kita posisi saudara dan saya saat ini sedang dimana apakah saudara sedang dalam pemikiran pemikiran yang negatif penglihatan yang negatif sehingga saudara susah untuk bergerak dan berju pagi hari ini mari milikilah roh pionir ini dalam diri kita dekatlah dengan Tuhan seperti Caleb walaupun dia waktu menerima janji Tuhan itu waktu umur 40 tahun dan terrealisasi waktu umur 80 tahun itu karena kemuran Tuhan yang luar biasa bangunlah rohani saudara bangunlah hubungan dengan Tuhan kedekatan dengan Tuhan karena pembentukan itu terjadi ketika saudara dekat dengan Tuhan mari kita sama-sama bangkit terjah 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 terjah